Jadi orang yang pandai mendengar, dia akan lebih berpeluang untuk menjadi orang yang nantinya suka didengar oleh orang lain. Tapi kalau orang yang banyak bicara sana-sini tidak mau dengar orang lain, maka yang dibicarakan tidak akan berharga di mata orang lain. Kenapa? Karena kemudian kita harus lebih banyak belajar, 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 mendengar, 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 mendengar. Itu tadi, salah satunya adalah untuk memperkuat posisi keteguhan di dalam hati kita. Kemudian juga dengan lebih banyak mendengar, kita bisa terbuka wawasan dan menjadi lebih tahu mana sesungguhnya kebenaran yang akhirnya menjadi pilihan kita. Tapi kalau orang cenderung hanya ingin didengar, tidak mau mendengar, maka orang yang seperti ini, satu tadi disebutkan di sini dalam kitab ini, yang menggambarkan bahwa orang tersebut ada ujub di dalam hatinya. Dan ini, sekali lagi, sekali lagi, hal-hal yang seperti ini, kita jadikan standar, kita jadikan barometer untuk mengukur diri. Jangan digunakan untuk mengukur orang lain. Jangan digunakan untuk mengukur orang lain. Karena ketika kita jadikan isi buku ini untuk mengukur orang lain, itu pun juga sudah satu kesombongan. Karena kita sudah menganggap diri kita sebagai juri. Juri itu kan lebih baik dari yang dijurikan. Jadi, karena itu, jadikan isi kitab ini, materi ini, gambaran bahwa ketidaknyamanan kita secara pribadi ketika bicara dengan orang lain, ini sebagai deteksi awal adanya penyakit hati. Maka kita harus kemudian cepat singkirkan.